Dugaan pengerjaan asal-asalan proyek rumah nelayan di Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, memantik kemarahan bupati setempat. Menurut bupati, seluruh aktivitas pengerjaan harus dihentikan untuk sementara waktu, dan ia pun akan melaporkan persoalan ini ke Kementerian PUPR. Beperdaikan masyarakat sini untuk bekerja, ini terbongkar semua. Nanti saya ngomong sama Menteri, kalau ada pekerjaannya menyimpang, ini korupsi, tindaknya. Orang-orang seperti ini. Bupati marah besar kepada pengawas proyek bangunan saat mendapati banyak bangunan yang berpondasi dangkal. Menurut Bupati Pasel, hal ini sudah melanggar spek pekerjaan. Sebanyak 34 unit rumah diindikasikan bermasalah. Bupati meminta semua bangunan yang sudah ada harus dibongkar atau dirobohkan semuanya. Apabila tidak dilakukan tindakan, pengawas proyek akan dilaporkan ke KPK. Terima kasih telah menonton!